Misalnya saat ini Ananda dan saya berada di show Heritage Trail, daerah di pusat kota Washington DC yang dekat sekali dengan Chinatown dan juga tidak jauh dari kantor DOE ya. Iya, ini rupanya daerah bersejarah ya Sus ya. Di sini ada DC Convention Center ya, terus juga di belakang kita ada Museum Kota Washington DC. Jadi ini adalah perpaduan antara arsitektur modern dan klasik. Unik sekali ya. Ya, memang juga Washington DC terkenal dengan banyaknya arsitektur yang menarik ya Nanda ya. Tapi ngomong-ngomong arsitektur kita juga mau mengajak pemirsa ke negara bagian lain, kali ini ke negara bagian Utah. Di mana di sana ada sebuah galeri seni terpanjang yang kira-kira itu panjangnya 64 km. Galeri seni panjangnya 64 km, capek ya nontonnya ya, ngeliat-ngeliatnya ya. Iya, tapi menarik ya. Menarik sekali. Dan di sini banyak sekali petroglyph atau ukiran pada batu dan juga piktograf, ya lukisan pada batu juga sih. Jadi ini di luar ya? Ini ternyata outdoor galeri seninnya. Waduh, menarik sekali ya. Kita langsung aja ya, liat. Nine Mile Canyon, sebuah objek wisata paling terkenal di negara bagian Utah. Walau namanya Nine Mile Canyon atau lembah 9 mil, panjang sebenarnya mencapai 40 mil atau sekitar 64 km. Jurang dan bebatuan tandus lembah ini dihiasi ribuan petroglyph, ukiran kuno yang indah. Kanannya, Nine Mile Canyon dikenal sebagai galeri terpanjang di dunia. Berbagai budaya kuno terukir pada sejumlah petroglyph di berbagai belahan dunia. Namun tidak ada yang tersebar dalam wilayah seluas ini. Antara tahun 1000 hingga 1250 Masehi, lembah yang melintangi bagian timur Utah ini merupakan habitat bagi berbagai suku Indian yang disebut kelompok suku Indian Fremont. Kelabat ke-11 tidak ada lagi bukti eksistensi kelompok Indian Fremont. Misteri itulah yang masih terus diteliti oleh Nine Mile Canyon Coalition, organisasi pelestarian dan perlindungan lembah bersejarah ini. Hingga gini, para arkeolog hanya baru berhasil mendokumentasikan sekitar seribu piktograf maupun petroglyph, padahal ada sekitar 10 ribu gambar dan ukiran di sini. Petroglyph umumnya menggambarkan bermacam hewan dan kejadian, seperti pada panel perburuan besar ini. Juga banyak terdapat gambar dewa atau mahluk mengganggu, bahkan pesan. Pada tahun 2004, lembaga pelestarian sejarah nasional Amerika menetapkan Nine Mile Canyon sebagai wilayah yang dilindungi. Namun, karena sebagian tanah di lembah ini dimiliki pihak perorangan, ada warga yang menjadikan petroglyph sebagai sasaran latihan menembak atau sekedar iseng mencorak-corak seperti di situs Rasmussen ini. Selain itu, bukti adanya sumber gas alam di sini juga menambah khawatiran akan perusahaan alam. Menurut Steve dari salah satu LSM pelestarian alam Utah, museum luar ruangan ini terancam musnah karena pertimbangan ekonomi. Menurut Steve dari salah satu LSM pelestarian alam Utah, museum luar ruangan ini terancam musnah karena pertimbangan ekonomi. Jim juga menyuarakan keprihatinan serupa. Sementara itu, warga masih terus memperdebatkan pembangunan kilang gas alam di tengah situs bersejarah ini. Dari Utah, Timbio TV untuk dunia kita.